Halo semuanya, selamat datang di channel Joko Hirawan Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang open filter Jadi saya mau bahas kelebihan, kekurangan, dan cocoknya untuk mobil apa aja Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman Jadi kalau open filter itu, kelebihannya sih udara itu lebih, maksudnya lebih lost gitu loh teman-teman Kayak contohnya kalau kita pakai filter udara standar, yang pakai box itu, itu tuh seakan-akan kita pakai masker teman-teman Tapi kalau pakai open filter, kita tuh seakan-akan nggak pakai masker, jadi kayak lost gitu Cuman untuk kekurangan sih, open filter itu untuk penyaringannya kurang bagus ya Jadi nggak sesempurna filter standar yang pakai box Saya kotor-kotor gini nih Tuh, harus sering-singin untuk cuci Kalau mau open filter, saya sih recommended-nya pakai filter yang original ya teman-teman Kalau mau pakai yang KW ya, seenggak-gaknya pakai yang KW harga 700 ribunan ya teman-teman Tapi, lebih recommended sih yang Ori ya Kalau yang Ori itu ya, paling murah satu setengahan Itu yang Ori Dan kalau mau memilih open filter, itu iniknya nggak boleh sembarangan pipingnya Soalnya, kan setiap mobil itu dudukan sensornya beda-beda Ada yang, kalau kayak Honda itu kan cuma ditancapkan aja Kalau ini ada bautnya, posisi baut pun setiap mobil beda-beda ya Terus, lekuannya ini Ini saya beri contoh yang di Honda Mobilio Nah, ini adalah contoh di Honda Mobilio seperti ini Setahu saya sih, Honda Mobilio, Honda Jazz, terus kayak Brio gitu Sama sih teman-teman Kalau L-series tuh modalnya kayak gini Nah, open filter untuk L-series ini untuk Mobilio, untuk Jazz, untuk Brio Brio tuh kadang ada yang model langsung L gini Tapi kalau yang model langsung L gitu, saya nggak recommended Karena biasanya di belokan sininya itu nggak free flow gitu teman-teman Ada turbulensi dikit, makanya saya pilih yang model gini Karena nggak turbulensi gitu Jadi bisa lewat gitu Nah, kalau di Honda itu dudukan sensornya tuh hanya seperti ini Teman-teman Nggak pakai baut, cuma dicolokkan aja gini Ini saringan hawa ininya Throttle body-nya Jadi untuk Honda itu modelnya kayak gini ya Khususnya Honda Mobilio Jadi seperti ini modelnya Nah, sekarang mobil apa aja Yang saya recommended ya Bukan saya sih Memang direkomendatkan untuk pasang open filter Maksudnya recommended tuh yang signifikan gitu Tenaganya, mempengaruhi tenaganya signifikan Itu yang pertama mobil turbo ya Mobil turbo itu Kalau pasang open filter itu ngaruh banget bedanya Bisa naik sekitar 5 HP-an ya 3-5 HP lumayan Untuk tarikannya juga pengaruh teman-teman Jadi mobil matic yang turbo nggak apa-apa Apalagi kalau mobil manual turbo Itu lebih joss lagi Cuman kalau matic-nya triptonik juga sih Oke-oke aja Ini saya custom pembatas gini Agar panas dari turbo ini nggak masuk ke sini Ini lumayan membantu kok teman-teman Ini saya kasih foil juga Untuk biar panasnya itu nggak sampai sini Jadi saya custom pembatas Nanti saya kasih link videonya saat pembuatannya ya teman-teman Di deskripsi di bawah Jadi itu yang pertama mobil matic turbo Lalu untuk mobil NA Itu saya recommended yang manual ya teman-teman Kenapa saya recommended pasang open filter di mobil NA itu Transmisinya Seenggak-enggaknya harus manual Karena kalau di manual itu Kita untuk start jalan itu kita bisa setting ya teman-teman Di RPM berapa mau jalan Dan juga kita kalau ganda gigi itu bisa To the limit gitu Sampai RPM mentok bisa gitu Kalau matic-matic mobil NA kan biasanya Konfesional itu Jadi Bukannya tarikannya Tambah Walah tarikannya ngempos Kalau mobil matic NA Pasang open filter Jadi Kalau mobil teman-teman itu Matic Terus tanpa turbo atau NA Pasang open filter Saya juga kurang recommended Lebih baik kalau Matic NA Itu replacement aja ya Tetap pakai box Tapi ganti filter Replacement Jadi seperti ini Jadi teman-teman Kesimpulannya Mobil yang saya recommended pakai open filter Yaitu mobil berturbo Matic gak apa-apa Manual juga lebih baik Asalkan ada turbonya Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Mobil NA yang manual Itu yang kedua Jadi Ingat-ingat ya teman-teman Mobil NA Tapi transmisinya manual Itu oke-oke aja Pakai open filter Walah Tarikannya lebih enak Soalnya saya udah ngerasain sendiri Lalu Mobil yang saya tidak recommended Pakai open filter Yaitu mobil Matic Yang NA NA atau open Sorry NA atau non-turbo Itu saya Gak recommended ya teman-teman Pasang open filter Jadi Jadi ya itu Bikin tarikan Ngempos teman-teman Kalau mobil Matic Terus NA Pasang open filter Yaitu Tarikan bakal Ngempos Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel Joko Irawan Oke See you Bye-bye Bye-bye